Pesawat kargo FedEx Airlines mendarat darurat di Bandara Istanbul pada Rabu 8 Mei waktu setempat. Boeing 767 dari Paris-Plancius itu mendarat tanpa roda depan pesawat. Pesawat kargo FedEx Airlines mendarat di Bandara Istanbul pada hari Rabu 8 Mei waktu setempat tanpa roda depan dan berhasil tetap berada di landasan pacu. Kementerian Transportasi Turki menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Percikan api muncul dan asap mengepul saat badan pesawat bergesekan di sepanjang landasan sebelum disiram dengan busa pemadam kebakaran. Tim penyelamat bandara dan pemadam kebakaran melakukan persiapan yang diperlukan di landasan sebelum mendarat dan tidak ada yang terluka. Pesawat Boeing 767 yang terbang dari Bandara Sarai de Gul, Paris memberitahu air traffic control di Bandara Istanbul bahwa roda pendaratannya gagal terbuka. Pesawat akhirnya mendarat dengan panduan dari ATC. Operator Bandara Istanbul menjelaskan landasan pacu tempat pesawat kargo mendarat ditutup sementara untuk lalu lintas udara. Terima kasih telah menonton!